PDAM Tirtawening, Kota Bandung, Kiwari jadi klaster perkantoran. Ayah 15 orang karyawan anuka konfirmasi positif COVID-19, salah seorang di antarana tilar dunia. Di rut utama PDAM Tirtawening, Kota Bandung, Soni Salimi, nganyakan beja ayah na karyawan anuka terap COVID-18 di lingkungan kantorna. Sakumahan uditembrake nalika ngalakonan jumpa pers di harapan para awak media di buruan kantor PDAM Tirtawening, Poy Jumaah, Isuk-Isuk. Tina 800 karyawan, ayah 15 karyawan anuka konfirmasi positif COVID-18. Karireanana mengerupa orang tanpa gejala atau OTG, turta opat yang tarana ngerendapan gejala ringan. Senajan kita salah seorang karyawan anu tayalianti Direktur Air Minum, Aditya Tianto, tilar dunia balukar bugapa nyakit bawaan. Neta karyawan anuka konfirmasi tekiwari ngalakonan isolasi mandiri, samalah piken yinglar sumbar na COVID-18, pihak PDAM Gesengelakonan Sistem Work Form Home atau WFH piken 50% karyawana. Di kita memang betul ada yang positif, ya Alhamdulillah semuanya ada gejala ringan cuma 4 orang, yang lainnya OTG. Kebetulan teman kita, rekan kita, satu meninggal itu memang punya comorbid, dia punya diabetes yang kronis. Kita doakan dia khusus hatimah, ini selalu jadi suwada, sahib. Terkait dengan pelayanan, kita dari dulu nggak pernah di Indonesia ini mengenal yang namanya lockdown, ya. Tapi sesuai dengan perwala yang ada, kita lakukan pelayanan tetap dengan mempekerjakan atau melakukan proses bisnis ini oleh 50% karyawan kita. Jadi pelayanan tidak ada yang terganggu, pelayanan kita lakukan secara... secara rutin, ya, tanpa mengurangi atau menghilangkan pelayanan-pelayanan yang lain. Sana janai kasus COVID-18, tapi pangladen ke pelanggan PDAM Kota Bandung tetap di Paju, kelawan ngelarapkan protokol kesehatan ke warga anung-ngelantri pikir malayar tagihan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah minggu. Terima kasih telah menonton!